Pemirsa banjir di jalan tol Madiun menghadirkan kisah heroik. Saat dua mobil yang melintas di jalan tol berhenti untuk menyelamatkan keluarga dengan dua anak balitanya terjebak di tengah-tengah banjir. Video penyelamatan korban banjir ini kini tengah viral di media sosial. Dari data yang berhasil dihimpun, keluarga penolong adalah seorang anggota polisi saat lantas Polres Kediri, yaitu Aibtu Sujadi. Inilah video detik-detik aksi heroik pengendara mobil yang melintas di jalan tol saat melihat empat orang sekeluarga yang terdiri dari suami, istri, dan dua anak balitanya terjebak banjir yang cukup tinggi, sekitar leher orang dewasa. Di tengah rasa paniknya, ibu di dalam video ini meminta suami dan anaknya menyelamatkan mereka. Mobil kemudian berhenti dan mereka segera turun untuk membantu korban. Pria yang merupakan suami ibu perekam video ini dengan sikap berenang ke arah korban. Bahkan sang ibu juga meminta anaknya turut membantu menyelamatkan korban. Mereka terlebih dahulu menyelamatkan dua anak balita. Secara bergantian, keduanya dievakuasi ke atas jalan tol, menyusul kemudian kedua orang tuanya. Sejumlah pengendara yang melihat kejadian itu juga ikut berhenti untuk memberikan pertolongan. Para korban yang berhasil dievakuasi kemudian diselimuti pakaian dan handuk agar tidak kedinginan. Berkat aksi heroik pengendara mobil ini, para korban banjir berhasil diselamatkan. Terima kasih kepada keluarga pengendara yang telah peduli. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan Anda.